Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Hasil Liga 1, Bali United gilas Persiraja 5 gol tanpa balas, Spasojevic Bres Tribun Bali, Kom, Bali United menang besar 5-0 atas Persiraja Banda Aceh pada pekan ke-14 Liga 1, 2021-2022 Laga Bali United VS Persiraja dilangsungkan di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta, selasa tanggal 30 November 2021 malam WIP 2 dari 5 gol kemenangan Serdadu Tridatu dicetak oleh Ilija Spasojevic, 45 plus 1, 61 Ada pun 3 gol sisanya tercatat atas nama Melvin Platje, 27, Haudi Abdillah, 59, dan Riki Fajrin, 70 Namun, raihan kemenangan ini tak mengubah posisi Bali United di klasemen Liga 1, 2021-2022 Pasukan Serdadu Tridatu masih di peringkat ke-4 Hanya saja, poin mereka kini bertambah menjadi 28 dari 14 pertandingan atau sama dengan Persib Bandung yang menempati peringkat ketiga Sementara itu, Persiraja makin tenggelam di dasar klasemen Liga 1 Laskar rencong baru mengumpulkan 5 angka dari 14 laga ulasan pertandingan Bali United tampil menyerang sejak awal laga Mereka mendapat peluang pertama pada menit ke-10 lewat aksi Rizky Pelu Rizky Pelu meneruskan umpan tendangan bebas Stefano Lilipali dengan tandukan dari dalam kotak penalti Persiraja Sayangnya, upaya Rizky Pelu belum membuahkan hasil Bola khas sundulannya MC menyamping tipis dari gawang Persiraja Baca juga, Liga 1 keras Iwan Setiawan jadi pelatih ke-8 yang dipecat Eder besar melepas tembakan keras dari luar kotak penalti Tetapi masih melambung tipis di atas mistar gawang Laskar rencong Tiga menit berselang, tendangan bebas Stefano Lilipali digagalkan keeper Persiraja Fahrurasi Peluang Bali United kembali terbuang Bali United akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan pada menit ke-27 melalui gol Melvin Platje Melvin Platje melakukan tap-in ke dalam gawang Persiraja setelah mendapatkan umpan silang mendatar dari Stefano Lilipali Ini adalah gol kedua yang dicetak Melvin Platje di ajang Liga 1-2021-2022 Bali United terus menekan lawan pada sisa waktu babak kedua Sementara, Persiraja terus bertahan dan sesekali melancarkan serangan balik yang sayangnya belum efektif Pada masa injuri time babak pertama, 45 plus 1 Bali United menggandakan keunggulan lewat gol Ilija Spasojevic Spasojevic dengan mudah menceploskan bola ke dalam gawang Persiraja dengan sepakan kaki kanannya setelah menerima umpan silang Melvin Platje Dengan gol ini, Spasojevic menambah koleksi golnya di Liga 1 menjadi sebelas, sekaligus membuat Bali United menutup babak pertama dalam keadaan unggul 2-0 Memasuki babak kedua, Bali United mendapat peluang emas pada menit ke-55 ketika Haudi Abdillah berdiri bebas di dalam kotak penalti dan melepas sundulan Sayangnya, tandukan Haudi Abdillah tak bertenaga, sehingga bisa ditangkap dengan mudah oleh Fahru Razi Setelah peluang pertama gagal, Haudi Abdillah akhirnya mencetak gol pada menit ke-59 untuk membawa Bali United unggul 3-0 atas Persiraja Haudi Abdillah muncul dari titik buta untuk mengonversi umpan terobosan Melvin Platje menjadi gol dengan kaki kanannya Tak cukup dengan 3 gol, Bali United kembali membobol gawang lawan untuk ke-4 kalinya pada menit ke-61 lewat aksi Spasojevic Setelah menerima umpan terobosan Melvin Platje, Spasojevic langsung melepas sepakan kaki kiri akurat dari dalam kotak penalti yang bersarang telak di gawang Persiraja Ini adalah gol ke-12 Ilija Spasojevic di Liga 1 Dia pun makin mantap di puncak daftar top skor Bali United benar-benar di atas angin Pada menit ke-70, Bali United mencetak gol ke-5-nya melalui Ricky Fajrin Ricky Fajrin melepas sepakan kaki kiri dari luar kotak penalti yang tak bisa dijangkau keeper Persiraja Baca juga, hasil Liga 1 2021 Persik vs Persebaya imbang 0-0 Gol Ricky Fajrin menjadi yang terakhir di laga ini Bali United pun memenangi duel kontra Persiraja dengan skor telak 5-0 susunan pemain Bali United, 4-3, 2-1, 59 Wawan Hendrawan 33 Made Andika Wijaya, 15 Gavin Kwan 58, 43 Willian Paceko, 26 Komang Triarta 73, 5 Haudi Abdillah, 24 Ricky Fajrin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!